Berikut bocoran sinopsis sinetron Cinta Alicia tanggal 5 Januari tahun 2023 di RCTI. Dalam episode sebelumnya diceritakan Alicia yang menanyakan soal orang tua kandungnya ke Jaka. Saat itu Alicia memberanikan diri dan menemui Jaka. Ia mengatakan ke Jaka bahwa dirinya ingin menanyakan suatu hal penting. Akan tetapi Jaka sudah mengetahui jika ternyata Alicia memang ingin menanyakan soal orang tuanya. Jaka lantas mengatakan bahwa dirinya merupakan ayah kandung dari Alicia. Bahkan ia menunjukkan buku nikahnya dengan Rani beberapa tahun silam. Jaka dengan sangat tegas mengatakan bahwa Alicia adalah anak kandungnya. Selain itu Jaka sampai menangis saat menceritakan hal tersebut kepada Alicia. Alicia yang mendengar pengakuan Jaka hanya dapat menangis percaya. Sebab ia tak mengetahui jika Jaka hanya berbohong kepada dirinya. Pada episode kali ini Cinta Alicia menceritakan Alicia yang kecewa setelah dibohongi Jaka. Saat itu Alicia merasa sangat bahagia karena mendapatkan hadiah sebuah kalung dari Jaka. Namun Alicia tiba-tiba menyembunyikan kalung tersebut karena nenek masih toh datang. Nenek masih toh yang melihat gerak-gerik Alicia merasa bingung dan bertanya. Alicia akhirnya mengaku jika dirinya sedang merindukan ayahnya. Mendengar itu, nenek masih toh kebingungan. Sehingga nenek masih toh mengatakan jika ayah Alicia sudah lama meninggal. Alicia kemudian marah dan tak percaya dengan kata dari nenek masih toh. Sebab Alicia sudah percaya dengan semua kebohongan Jaka. Ia mengatakan jika ayahnya belum meninggal. Di sisi lain Jaka kembali meneror Rani. Jaka menyebut jika dirinya mengetahui di mana keberadaan Alicia dan nenek masih toh. Rani yang mendengar itu merasa marah. Bahkan Rani meminta Jaka untuk tak mempermainkannya. Jaka mengetahui di mana keberadaan Alicia dan nenek masih toh. Jaka mengetahui di mana keberadaan Alicia dan nenek masih toh.